Militer Iran mengkonfirmasi bahwa hanya sistem radarnya yang rusak usai diserang oleh Israel pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari waktu setempat Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menyebut berkat kinerja pertahanan udaranya serangan Israel tersebut hanya menyebabkan kerusakan sebagian dan beberapa sistem radar Ia juga menyatakan sejumlah besar rudal dapat dijegat oleh pasukannya serta pesawat musuh berhasil dicegah memasuki wilayah udara Iran Akan tetapi, menurut mantan Inspektur Senjata Nuklir PBB David Albright citra satelit komersial menunjukkan bahwa serangan Israel menghantam kompleks militer parking di dekat Teheran Serangan itu juga merusak tiga bangunan termasuk dua tempat pencampuran bahan bakar padat untuk mesin rudal balistik Terakhir meluncurkan serangan ke Iran Israel juga diketahui menembakkan sejumlah kecil rudal jarak jauh dengan hulu-ledak ringan di wilayah udara yang dipatroli Amerika Serikat di Irak Namun Iran tak mengungkap apakah langsung membalas serangan tersebut atau tidak Ia hanya menegaskan bahwa Iran berhak membela diri usai diserang oleh Israel Namun prioritas Iran saat ini adalah mendorong gencatan senjata di Gaza dan Libanon Sebelumnya, pasukan Israel menyerang pangkalan militer Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 Serangan udara tersebut menyasar bangunan yang digunakan Iran untuk mencampur bahan bakar padat untuk material rudal balistik Peluan jet Israel melakukan serangan sebanyak tiga gelombang sebelum fajar terhadap pabrik rudal dan lokasi-lokasi lain di dekat Teheran Pihak Israel mengatakan bahwa serangan itu merupakan balasan atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober 2024 Iran sebelumnya menembakkan lebih dari 200 rudal dan senjata hipersonik ke wilayah Israel Usai serangan terbaru ini, Israel memperingatkan Iran untuk tidak membalas serangannya Terima kasih telah menonton!